Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke SFAC yang membahas tentang elemen. Nomor berapa tadi ya SFAC-nya? 6. Oke, awalnya 3 terus diganti jadi 6. Judulnya apa tadi? Element of Financial Reporting atau Element of Financial Statement. Nah saudara-saudara, sebelum bahas elemen, perlu diingat apa itu Financial Statement. Minggu lalu kan sudah ada kotaknya, Financial Reporting itu kotaknya banyak sampai pada informasi tambahan. Nah Financial Statement sendiri jangan pernah lupa ya, ada 5 ya. Meraca, balance sheet, sekarang namanya Statement of Financial Position. Based on I-verse itu namanya Financial Position Statement, laporan posisi keuangan. Tapi kalau Anda bikin usaha yang lingkupnya belum luas, toko, UD, dinamain raca atau balance sheet, it's okay. Tapi kalau sudah PT-TBK pasti namanya harusnya Statement of Financial Position. Yang kedua adalah Income Statement, laporan laba rugi atau ada yang namain laporan pendapatan dan beban. Statement of Profit and Loss. Yang ketiga, dulu sering disebut laporan perubahan modal, padahal yang tepat laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, arus kas, aliran kas, cash flow statement atau Statement of Cash Flow. Empat ini penuh dengan quantitative issue, angka. Penjelasannya ada di yang kelima namanya catatan atas laporan keuangan. Jadi ada lima ya, yang kelima itu kualitatif banyaknya. Menjelaskan yang tidak bisa ditulis di empat laporan keuangan awal. Jadi kalau ditanya ada berapa laporan keuangan? Lima. Aset, liability, dan equity itu kan isinya apa? Aset, liability, dan equity isinya apa? Ini ya, isinya balance sheet atau neraca kan? Isinya financial position. Mereka lah yang disebut sebagai, jadi lingkaran besarnya laporan keuangan. Kalau dalam laporan keuangan ada isinya, itulah yang disebut sebagai Aset, liability, equity, itulah yang disebut sebagai elemen. Jadi elemen itu apa kesimpulannya? Isi dari financial statement. Ada berapa elemen kita? Laporan keuangan ada lima. Elemen kira-kira ada berapa? Dari yang sudah dipelajari sejak awal akuntansi. Tebak, mainannya tebak terus gitu ya. Ada berapa elemen laporan keuangan secara total? Financial position aja ada tiga udah. Kira-kira? Sampai 10? Tidak sampai pak kebanyakan. Lima? Kayak laporan keuangan? Kok kayaknya dikit? Kok tadi ya? Satu aja sudah tiga? Berapa kira-kira? Kira-kira aja? Enam. Kita lihat ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Ini adalah elemennya statement of financial position. Kenapa disebut moment in time elements? Yang kedua, ini nama financial statementnya. Dalam hal ini, statement of financial position. Yang ketiga. Ini periode. Iya kan? Terus tulisannya apa kalau itu neraca atau balance? Dalam bahasa Indonesia, apa tulisannya itu? Masih kan gak? Per 31 Desember 2022. Kalau bahasa Inggris, as of December 31, kita akan menjadikan itu. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau bikin financial position, lalu di dalamnya ada cash. Cash yang tertulis di financial position, itu bukan cash satu periode. Bukan cash satu tahun 2022, tapi itu cash pada tanggal laporan keuangan. Paham maksudnya ya? Cash yang Anda dapat selama satu periode itu berapa, tidak dilihat di financial position. Jadi kayak nanya, hari ini tanggal berapa? 18 ya? Uangmu berapa di dompet? Anggap aja, 500 ribu. Itu bukan uang yang kamu miliki selama ini, itu uang yang ada per hari ini. Itulah financial position. Uang awal mungkin nol, bertambah, naik, turun, tapi per 31 Desember, sekian nilainya. Itu adalah posisinya masing-masing aset, liability, dan equity. Makanya dia disebut apa? Moment in time, pada saat tertentu. Bukan berarti selama ini perusahaan hanya punya cash senilai yang ada di neraca atau financial position, bukan berarti gitu. Tapi per tanggal itu dia punyanya segitu. Paham ya? Intinya ini tiga elemennya statement of financial position. Mereka disebut moment in time. Kelihatan dari judulnya nih, per 31 Desember. Bagaimana dengan yang paling tidak revenue, expense, gains, loss? Itu elemennya laporan apa? Itu elemennya laporan apa? Lampak di depan. Income? Statement, bapak rugi ya. Bapak rugi? PT, A, B, C. Income statement atau laporan tambah lagi. Terus dibawahnya ini apa? Taman gak? Per 31 Desember. Oh ya? Taman 1 Desember 4 31 Desember. Ada yang mati kan? Dia berbeda lagi. Dan di sini saja ada yang mati kan? Kalau saya tanya, revenue saya 2022 itu 1M. Masuk 1 Januari 2023, anggap saja 1 Januari 2023 hari itu juga saya dapat 100 juta. Berapa revenue saya per 1 Januari 2023? Apakah 1M plus 100 juta? Jadi 1M 100 juta per 1 Januari 2023. Apakah ditambah? Kayak cash kan? Cash itu bisa naik turun kan? Pokoknya per 31 Desember per tanggal tertentu nilainya ada. Saya tanya, saya ulang ya. Revenue saya 1M 2022, tahun depan 2M. Apakah revenue saya 3M di 2023? Tidak bisa jawab ya. Masih ingat jurnal penutup? Closing entries? Pengantara kontansi? Yang di closing itu jurnal-jurnal itu untuk rekening-rekening kayak apa? Closing entries itu biasanya nutup jurnal atau rekening kayak apa? Apakah cash itu nanti di-close? Apakah revenue itu nanti di-close? Expense di-close enggak? Lupa ya? Atau mungkin tidak percaya diri untuk ngomong. Closing entries itu menutup semua rekening yang ada di yang ada di, artinya ada di laporan keuangan apa? Income statement. Masih ingat ya? Revenue kan saldo normalnya di mana? Revenue itu saldo normal debit apa kredit? Kredit. Berarti kalau dia ditutup taruh di debit. Lawannya apa? Apa nama akun lawannya ketika menutup revenue? Oke lah expense ditaruh. Kalau ada selisih. Expense kan di debit normalnya ditutup taruh di kredit. Oke selisihnya namanya apa? Dulu di SMA namanya iktisar. Kalau DPA namanya apa? Atau aka income summary. Masih ingat? Iya kan? Dengan kata lain poin saya menerangkan ulang itu adalah yang namanya revenue satu tahun pasti di-close. Berarti masuk 2023 awal revenue-nya balik lagi jadi nol. Expense-nya balik lagi jadi nol. Nol. Makanya ini disebut elemen yang sifatnya hanya satu periode aja. Jadi kalau saya 2M 2022 gak bisa 2023 ditambah nanti gak bisa. Karena itu per periode. Kinerja saya pengen dilihat per periode. IPS, IP tiap semester itu period of time. Tapi IPK itu apa? Moment of time. Gitu ya. Makanya dalam hidup saudara-saudara, ini intermesio aja ya. Jangan mengejar untung rugi. Karena terbukti di akuntansi untung rugi itu sifatnya semenara. Tiap tahun ditutup. Jadi kalau hubungan pertemanan gitu gak usah lihat untung rugi, nanti akhir tahun ditutup lagi. Kejarlah yang lebih abadi apa itu? Aset. Iya kan? Tapi aset itu kan bisa muncul dari hutang. Ingat pinggir lalu saya ngomong, hutang kita kan sudah dibayar lunas. Iya kan? Berarti equity kita full milik Tuhan. Iya kan? Digabungkan sama agama. Bisa bedain ya period of time dan moment of time. Ini period of time hanya satu periode ini. Hanya di tanggal itu angkanya. Di pada titik itu. Akumulasi tapi pertanggal itu. Jadi empat ini punyanya siapa? Punyanya siapa? Income. Berarti sudah berapa so far? Tiga tambah empat. Tujuh ya. Ini apa nih komprehensif income? Mungkin belum pernah dengar ya di PA. Terus adara income. Income itu salah satu indikatornya adalah equity-nya naik atau turun. Income itu mengakibatkan apa? Equity. Equity naik itu bisa dua. Bisa lewat income statement. Bisa lewat non-income statement. Kalau income statement ini bentuknya net income. Kira-kira ini apa bentuknya ya? Tidak lewat income statement. Jadi equity langsung naik. Masuk di balance-in tanpa lewat income statement. Kira-kira ada yang pernah dilajari nggak di mana? Contoh paling, mungkin paling gampang lah ya. Saya punya investasi, beli saham. Saya keluar duit seribu. Per 31 Desember, nilainya di pasar sudah tiga ribu. Tapi nggak saya jual. Saya tahan. Karena saya tahu ini nilainya makin naik. Saya beli seribu, nilai di pasar sudah tiga ribu. Berarti selisih berapa? Dua ribu. Tapi saya belum jual. Nah dua ribu itu disebut gain, tapi unrealized. Gain yang belum direalisasi. Itulah bentuknya ini nih. Menambah equity tapi nggak masuk income statement. Ini nama lainnya adalah ini. OCI. Pernah dengar nggak? Other, Comprehensive, Income. Jadi dua-duanya nambah equity. Ini lewat income statement. Ini langsung masuk neraca, langsung masuk financial position. Nambah equity. Contohnya apa salah satunya? Kita akan belajar lebih banyak ya. Tadi. Punya investasi, nilai di pasar naik, tapi belum dilepas. Masih unrealized. Itu masuk di OCI. Nah, CI itu apa? Comprehensive income itu apa? Comprehensive income adalah net income. Dari mana tadi ini? income statement plus OCI. Jadi komprehensive income itu gabungan dari net income di income statement dan OCI. Intinya pokoknya kalau equity naik itulah total kenaikan equity itulah yang disebut apa? Equity naik itu kan income ya. Bisa didapat dari net income dan OCI. Net income plus OCI itu CI. Berarti kenaikan equity itulah yang disebut sebagai komprehensif income. Kira-kira itu elemennya laporan keuangan apa? Laporan keuangan apa yang memperlihatkan equity naik atas turun? Statement of changes in owners equity. Laporan perubahan equity. Termasuk yang dua bawah ya. Dua yang bawah itu kan juga elemennya statement of changes in owners equity. Kalau di PA, kalau di pengantar akuntansi, contohnya kalau yang investment by owners itu Tuan A menanamkan modal ke perusahaan. Makanya jurnalnya apa? Cash to modal Tuan A. Ya kan PA kan kayak gitu. Itulah yang disebut investment by owners. Kalau distribution to owners di PA namanya apa? ngasih duit ke pemilik, bukan sebagai pinjaman. Privy, withdrawal. Ya kan? Withdrawal to cash. Itu distribution to owners. Kalau di PT kan enggak ada privy. Bentuknya apa? Ngasih duit ke investor. Tadi ngomong siapa? Bentuk kita membagi sesuatu ke investor namanya divide, divide. Ada diskusi dulu. Total berapa dong? Tiga di statement of financial position, empat di income statement, tiga di statement of changes in owners equity. Sepuluh ya? Sepuluh. Nah aset itu isinya apa aja? Cash, prepaid expense, inventory, accounts receivable, dan semacamnya. Itu disebut apa tuh? Agak tipis memang bedanya, tapi biasanya kelompoknya tidak langsung ke cash ya. Jadi aset enggak langsung ke cash. Di tengah-tengah itu ada yang namanya current asset, non-current asset. Betul ya? Aset lancar dan aset tidak lancar. Itulah yang disebut post. Oke? Aset ke cash itu terlalu jauh. Di tengah-tengah ada penengahnya namanya post. Contoh, current asset, non-current asset. Short term debt, long term debt. Iya kan? Itu post. Kalau cash apa dong? Ini contoh-contohnya. Jadi tipis ya. Cash itu kadang jadi post. Kalau memang tidak disajikan ada current dan non-current. Tapi bisa jadi kalau ada current dan non-current, itulah post. Dan ini hanya contoh. Kalau element, pasti 10 tadi. Kalau laporan keuangan, pasti 5 tadi. tapi post tergantung perusahaan menyajikannya sebanyak apa. Nah isinya post baru namanya akun. Betul ya? Akun. Akun itu berapa banyaknya? Post saja gak bisa diprediksi. Apalagi akun. Yang masuk di jurnal itu apa? Elemen, post atau akun? Salary expense to salary payable. Itu post atau akun atau elemen atau laporan keuangan tuh? Itu akun. Jadi akun adalah kesatuan terkecil dalam akuntansi. Mirip kayak di kimia apa namanya? Atom. Kita punya satuan terkecil ya. Namanya akun. Dan itulah yang masuk. Itulah yang masuk. Jurnal. Jadi gak bisa kita bikin jurnal asset to liability. Pasti salah. Yang saya tanya sekarang. Perusahaan, utamanya perusahaan terbuka ya, PT terbuka, itu harus sama apanya? Apakah semua harus sama? Mulai financial statement, elemen, post, akun, atau cukup financial statementnya yang sama? Berarti boleh dong kalau yang satunya namain aset, yang lain bukan aset. Kan itu elemen. Boleh. Berarti boleh saya namain bukan aset. Apa gitu ya, saya cari nama lain yang tidak ikut aset. Boleh gak? Gak boleh. Berarti laporan keuangan harus sama namanya, elemen harus sama. Bagaimana dengan post? Ada yang tulis aset lancar, ada yang tulis aset cair. Boleh gak? Sebenarnya boleh aja. Jadi yang diharuskan sama itu adalah nama laporan keuangan dan elemen. Post itu sepertinya tidak begitu diatur. Apalagi akun. Boleh gak saya namain cash kecil itu cash di tangan? Boleh aja. Poin saya apa? Besok kalau jadi akuntan, jangan terlalu kaku. Loh kok nama akunnya gak kayak yang saya pelajari di sistem informasi akuntansi ya? Silahkan kalau nama akun berbeda. Tapi gak boleh nama laporan keuangan beda. Oh iya, satu yang mau saya tegaskan ya. Ini nama elemen. Berdasarkan I-First. Ada gak disitu kata-kata, kalau aset di bahasa Indonesia kan apa sih? Ya aset. Tanpa double S. Jadi A-S-E-T. Kalau liability, kira-kira bahasa Indonesia nya apa? Bukan kewajiban, bukan hutang, tapi liabilitas. Gak umum kan ya, tapi itulah yang ada, liabilitas. Equity, bukan modal. Equitas. Poin saya saudara-saudara, poin saya, tidak ada lagi istilah aktifa, hutang, kewajiban, pasifa, gak ada lagi. Di I-First. Di PSAK based on I-First. Jadi kalau Anda datang ke sekolah, SMA, lalu lihat guru akuntansi masih pakai aktifa pasifa, wah itu dinosaurus. Buku-buku masih pakai aktifa pasifa itu dinosaurus. Dinosaurus accounting. Wah, bagus ya. Ini elemen-elemennya ada definisi di sana, nanti kita belajar lebih jauh lah ya, kalau mau bahas definisi. Nah ini level ketiga, SFA C nomor berapa tadi, yang bicara soal recognition, measurement. SFA C nomor? Lima ya. Coba lihat. SFA C lima itu gak terapak. pengakuan dan pengukuran ya. Betul? Memang ini berat karena harus ya hafal dulu. Dan gak boleh salah kotak. Maksud saya gini, monetary unit itu bukan constraint. Monetary unit itu basic assumption. Anda paham definisi monetary unit, tapi salah gak sih? salah kamar gitu ya, salah letakkan di kotak. Cost, ini maksudnya cost, benefit, relationship ya. Itu constraint, bukan basic principle. Paham maksud saya ya? Jadi selain harus ngerti definisi, juga jangan salah letakkan di kotak atau kamarnya. Oke, sama seperti yang tadi, saya akan menjelaskan dari sini, tapi detailnya ada di slide belakang. Pertama, economic entity, sama dengan di PA ada yang namanya business entity assumption. Kira-kira masih ingat gak? Minggu lalu juga sempat dibahas, pemilik, investor atau owner, dengan perusahaan yang dia miliki, itu adalah entitas yang berbeda. Makanya kalau pemilik kena PPH, PT-nya juga kena PPH. Itulah yang disebut sebagai economic entity assumption. Menunjukkan bahwa antara pemilik dan usaha yang dia miliki, itu berbeda. Khususnya kalau corporate. Tapi kalau UD, sole proprietorship ya namanya, itu sama. Agustoli punya UD ABC. Ya, mereka satu kesatuan, dipajakinya sama. Kalau UD-nya sudah kena, Agustoli gak perlu bayar lagi. Agustoli sudah kena, UD-nya gak perlu kena lagi. Tapi kalau Agustoli punya PT ABC, dua-duanya dipajakin berbeda. Karena mereka dua entitas yang berbeda. Makanya di PA ada withdrawal, ada privé. Karena masih orang pribadi. Masih UD. Kalau sudah masuk di akuntansi keuangan, sudah mulai corporate. Mereka berbeda, tidak ada privé. Berarti namanya tadi dividen. Ya, itu economic entity. Assumption. Kalau ini kira-kira apa ini? Maknanya. Masih ingat? Pernahkah kita dirikan bisnis, atau coba tanya Pak Mama Anda. Aku dulu dirikan bisnis ini nak, sampai kamu lulus Petra. Kalau kamu sudah lulus, tak tutup bisnisnya. Emang ada? Orang mendirikan bisnis itu dengan iman, bahwa dia tidak akan pernah bangkrut, atau ditutup, sampai keturunan keberapapun. Itulah going concern assumption. Benar gak akan kayak gitu ya? Belum tahu, namanya asumsi kok. Namanya iman kok. kira-kira kalau saya dirikan perusahaan, gak pakai going concern assumption, apa efeknya keakuntansi yang saya sajikan? Anggap aja saya tadi ya, aku mau dirikan perusahaan, tak tutup 20 tahun lagi kalau anakku udah gede, udah lulus kuliah. angka akuntansi saya harusnya bukan angka akuntansi yang umum. Angka akuntansi saya itu berarti saya bayangin 20 tahun lagi uang saya berapa. Padahal kalau angka akuntansi sekarang, pokoknya tiap tahun angkanya berapa, itu diikuti aja kan kondisi pasar. Jadi orang punya going concern assumption, itu efeknya laporan keuangannya yang ngikutin harga di pasar. Tapi kalau kita tidak going concern, di mana gak ada satu pun bisnis yang gak going concern ya, itu pasti dia harusnya lihat, mau ditutup 30 tahun lagi ya, nilai 30 tahun kira-kira berapa? Itulah yang masuk laporan keuangan. Kalau ini kira-kira maksudnya apa? Bisa gak kepuasan pelanggan muncul uangnya? Bisa diuangkan gak? Gak bisa. Berarti kepuasan pelanggan bukan aset dong. Betul ya? Karena segala sesuatu kalau mau masuk laporan keuangan, harus bisa dikonversi menjadi uang. Dari rupiah kalau di Indonesia, itulah yang namanya monetary unit assumption. Jadi kalau ada sesuatu yang gak bisa diukur secara moneter, mohon maaf, dia tidak memenuhi monetary unit assumption. Jadi Agustoli bukan asetnya Petra. Uang tidak ada nama Agustoli di daftar asetnya Petra. Itu hanya gimmicknya Petra aja supaya Agustoli gak pindah gitu kan. Ini, boleh gak saya bikin laporan keuangan 2 tahun sekali? 3 tahun sekali. Atau ada yang tergantung mood pak. Pas lagi pengen. Gak bisa kan? Harus paling tidak, paling tidak setahun sekali kan. Kalau mau bikin sebulan sekali boleh? Boleh. Tapi kayak gak ada kerjaan. Paling gak setahun sekali lah. Itu periodicity namanya. Gak boleh melebihi itu. Tapi tidak harus 1 Januari sampai 31 Desember ya. Pokoknya 12 bulan. Petra mulai 1 September sampai akhir Agustus. Ini lagi panas-panasnya karena mau closing nih. Anggaran ya. Itu periodicity. Kalau ini. Saya punya barang. Inventory. Barang dagangan. Hari ini saya berikan ke pembeli saya. Tapi dia baru bayar 2 bulan lagi. Kapan saya buat jurnal? Hari ini atau 2 bulan lagi? Saya belum terima bayaran tapi barang sudah saya kasih ke pembeli. Dibayar 2 bulan lagi. Loh kamu belum dapat cash kok sudah buat jurnal? Di utang tuh udah boleh pendapatan ya? Sales revenue ya? Boleh ya? Kenapa? Apa dasar Anda mengakui sales revenue? Karena kewajiban kita sebagai pedagang adalah barang harus sudah sampai di pembeli kan? Sudah terpenuhi. Jadi sudah boleh buat jurnal. Walaupun tidak ada atau belum ada cash. Itulah yang disebut accrual. Tapi kalau saya pakai cash basis hari itu belum ada jurnal. Nunggu 2 atau 3 bulan lagi waktu dapat cash. Pertanyaan saya. Di praktek boleh enggak cash basis? Atau harus enggak accrual basis? Atau pilihan? Pilihan. Jawabannya saudara-saudara itu mirip kayak saya enggak tahu mana yang lebih enak ya. Satunya tahu tempe, piring satu, satunya daging dan telur. Pasti milih yang daging telur ya. Itulah accrual. Tapi kan kadang ada selera yang membolehkan atau membuat kita pilih tahu tempe. Artinya tidak dilarang ada tahu tempe di situ. Tapi biasanya preferensi kita, pilihan kita ke daging. Itulah accrual. Jadi akuntansi enggak ngelarang cash basis. Tapi tidak semua praktek akuntansi membolehkan cash basis. Yang paling gampang ini PT TBK. Sudah enggak boleh pakai cash basis. Kalau Anda punya toko di pasar atom, monggo kalau mau pakai cash basis. Karena pakai accrual basis itu terlalu repot. Iya kan? Belum dibayar saja sudah harus buat catatan. Saya enggak ngomong kalau Anda pakai cash basis tadi enggak dicatat loh. Catat tapi bukan jurnal. Bukan jurnal akuntansi debit kredit. Mungkin catatan biasa penerimaan pengeluaran. Tapi bukan jurnal kalau Anda pakai cash basis. Nah akuntansi, I-first utamanya, mensyaratkan harus accrual. Cash basis itu hanya kalau Anda masih lingkup usahanya kecil. Hanya Anda yang terkait usaha Anda. Tapi sekali usaha Anda mulai dimodalin orang lain, bank atau pemodal lain, maka Anda mau enggak mau harus accrual. Lima ini hati-hati. Basic assumption bukan principle, bukan constraint. Jadi bisa saja ya saya tulis definisinya. Suatu transaksi harus dicatat berdasarkan penyerahan barang. Tanpa menunggu adanya cash. Definisi ini memenuhi apa? Saya tulis di situ. Prinsip dasar dalam kurung diberi istilah accrual basis. Wah ini accrual basis nih. Tapi depannya tulisannya apa? Basic principle. Anda kena prank. Jadi harusnya kalau accrual basis depannya apa? Basic assumption. Paham maksud saya ya? Paham definisinya, tahu tempatnya di mana. Bagaimana dengan ini? Saya beli aset, anggap aja mesin. Harganya 100. Ada biaya angkut 10. Ada asuransi 20. Nilai mesin yang saya debit berapa? 100. Harga 10. Biaya angkut 20. Asuransi. Mesin saya debit berapa? 100, 110, 120, 130. Equipment to cash. Atau mesin to cash. Mesinnya nilainya berapa? Hanya harganya? Atau harga plus biaya angkut yang 10? Atau harga plus asuransi 20? Atau harga biaya angkut plus asuransi? Yang disebut cost of asset itu apa sih? Cost of asset adalah semua uang yang kita korbankan supaya aset tadi bisa kita dapat. Itulah cost of asset. Bisa enggak saya dapat mesin kalau saya enggak bayar biaya angkut? Oh enggak bisa Pak. Saya harus bayar biaya angkut. Berarti sama kayak saya bayar harga barang kan? Berarti cost of asset itu 100 plus 10 paling enggak. Bagaimana dengan asuransi Pak? Ya tergantung syaratnya. Asuransi itu wajib dibayar enggak? Kalau saya enggak bayar asuransi, saya enggak dapat barang berarti wajib dibayar. Kalau wajib dibayar berarti cost of asset berapa? 100 plus 10 plus 20 asuransi. Tapi kalau asuransi itu pilihan, dia enggak boleh nambah aset. Asuransi itu jadi apa? Ex-pense. Jadi biaya. Jadi biaya. Itulah yang disebut pengukuran. Measurement. Jadi pertama kali mencatat aset waktu bikin jurnal umum selalu berdasarkan cost. Apa itu cost? Semua pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu supaya bisa kita miliki dan kita kendalikan. Berarti ini contoh recel lagi ya. Semua pengorbanan untuk mendapatkan seseorang sehingga bisa jadi milik kita itu jangan jadi expense. Itu ditotal jadi aset. Karena kalau jadi expense tersinggung si wanita ya. Tersinggung si cewek. Aku hanya bebannya buat kamu. Kan enggak? Enggak. Kamu aset buat aku. Oke. Ya kan? Aset kan lebih abadi. Enggak pernah di closing. Tinggal asetnya apa dulu ya? Piutang. Oh equipment. Kamu equipment buat aku. Berarti aku menyusut dong nilainya. Yang paling ideal sebenarnya untuk kasus itu ya investment. Kamu investasi buat aku. Tapi kalau anak-anaknya saya istri saya mau saya nilai seperti apa saya enggak bisa masukin ke neraca. Kenapa? Kamu enggak ternilai. Iya kan? Apa sih ya? Saya ulang ya. Jadi measurement pertama kali itu berdasarkan historical cost. Sekarang saya nanya. Saya beli tanah. Anggap aja saya beli tanah 1M sekarang. Per 31 Desember. Sekarang saya beli tanah 1M ya. Berarti jurnal saya apa? Land to cash 1M. Itu cost. Akhir tahun nilainya ternyata anggap aja naik jadi 1,5M. Saya nanya Anda. Waktu saya bikin laporan keuangan nilainya tetap 1M atau jadi 1,5M? Saya beli 1M. Berarti jurnal umumnya land to cash 1M. Akhir tahun jadi 1,5M. Mau buat laporan keuangan. Aset saya yang namanya land. Mau saya tulis 1 atau 1,5? Kalau saya tulis 1, cukup jurnal umum tadi sudah ya. Tapi kalau saya buat 1,5M berarti saya harus buat jurnal penyesuaian. Pertanyaan saya 1 atau 1,5M? Jawabannya adalah dalam kasus tadi ya. Kalau kita beli tanah, sifatnya memilih. Boleh pakai cost, boleh pakai harga per 31 Desember. Itu yang disebut fair value. Atau sering mungkin Anda dengar market value. Jadi kalau tanah itu milih. Boleh 1M, boleh 1,5M. Tapi kalau investasi, wajib pakai fair value. Jadi investasi beli 1M, kayak beli saham. Akhir tahun jadi 1,5M, wajib pakai 1,5M. Tapi kalau tanah, mesin, itu boleh milih. Boleh pakai cost waktu awal atau boleh pakai harga per 31 Desember. Itu measurement. Saya ulang, jurnal umum waktu beli selalu pakai cost. Per akhir tahun beberapa aset boleh milih. Beberapa aset harus pakai fair value. Ya. Revenue recognition tadi sudah sempat dibahas. Kapan revenue boleh kita taruh di sisi kredit? Harus ada cashnya Pak? Enggak harus. Revenue boleh kita taruh di kredit selama kewajiban kita sudah kita lakukan sebagai penjual. Apa kewajiban kita? Barang sudah kita deliver. Kalau jasa, jasa sudah kita kasih. Mau ada uang atau enggak ada uang, kreditnya pasti revenue. Kalau belum ada uang berarti debitnya piutang. Kalau sudah ada uang, cash. Itulah revenue recognition. Expense. Expense itu diakui kalau sudah ada revenue. Jadi enggak boleh kalau revenue belum ada, expense sudah diakui duluan. Itu satu ya. Jadi revenue mengikuti, sorry, expense mengikuti revenue. Yang kedua, kalau Anda beli mesin, kalau Anda beli mesin, atau aset apapun yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, enggak boleh langsung jadi beban. Enggak boleh langsung jadi expense. Jadi expense-nya melalui proses apa? Saya beli mesin 1M. Enggak boleh langsung 1M itu jadi beban pembelian mesin. Enggak boleh. 1M itu jadi aset dulu namanya equipment atau mesin. Kapan dia jadi expense? Apa? Penyusutan. 1M itu dibagi 8, dibagi 10, tergantung useful life. Jadi expense enggak boleh diakui sekaligus, tapi pelan-pelan pakai penyusutan. Itu expense recognition. Principle, bukan assumption. Kalau diartikan secara langsung apa ini? Kita bahas chapter 6 minggu depan ya. Jadi enggak usah terpikir, wah ini chapter 6 belum nih? Udah mau jam setengah 8. Chapter 6 minggu depan. Ini kalau diartikan apa maksudnya? Full disclosure. Harus mengungkapkan secara full. Saya selalu ngomong ya. Sebagai orang beragama, apalagi Kristen kan diminta untuk punya integritas. Kejujuran. Walaupun integritas dan kejujuran enggak bisa langsung disamakan ya. Jadi kalau Anda melakukan A, lalu ditanya, kamu A enggak? Iya, aku A. A itu berarti jujur. Tapi kalau dia melakukan B, ditanya, kamu A enggak? Iya, aku A. Itu enggak jujur. Oh kayaknya hebat ya. Bisa ngitung jujur atau enggak. Tapi akuntansi lebih hebat dari itu. Kenapa? Sebelum ditanya, harus sudah ngomong. Walaupun tidak sesuai ekspektasi. Kamu lagi di mana? Aku lagi makan. Jujur dia lagi makan. Tapi enggak ngomong kalau lagi makan sama cewek lain. Akuntansi enggak gitu? Akuntansi ngomong, eh kamu lagi di mana? Aku lagi makan nih sama teman cewekku. Risikonya kan banyak tuh. Bisa panjang. Tapi akuntansi harus itu. Itu namanya full disclosure. Ya, paling gampangnya gini. Anda ngomong ke investor, bukan hanya sesuatu yang positif. Anda harus ungkapkan, eh investor, memang saya akan ngasih Anda dividen. Tapi bisa jadi loh. Tahun ini saya kesulitan. Bisa jadi. Walaupun belum tentu saya sulit loh. Ada kemungkinan saya sulit. Jadi silakan, kalau kamu merasa risikonya besar tetap di saya, pergilah. Tapi kalau kamu tetap percaya ke saya, stay lah. Kita jalan ini bersama kesulitan ini. Ya kan umpama kayak gitu. Itu full disclosure. Supaya nanti gini loh. Kalau benar-benar dia kesulitan, investornya tetap tinggal, kan saya bisa ngomong ke investor. Kan saya sudah ngomong. Ini bakal sulit. Kan kamu sendiri yang milih stay. Tapi kalau dari awal saya enggak ngomong di laporan keuangan ada kesulitan, tiba-tiba besok saya kesulitan, kan investornya yang bisa ngomong. Kamu kok enggak ngomong sih? Kalau ada risiko kamu bakal bangkrut. Lihat ya. Risiko kebangkrutan tetap harus diomongkan ke investor. Walaupun belum tentu kita akan bangkrut. Itulah salah satu implementasi dari apa? Full disclosure principle. Kalau ini tadi sudah saya bahas sih. Menyajikan informasi akuntansi, itu cost-nya harus serendah mungkin. Benefit-nya yang harus banyak. Itulah yang disebut cost-benefit relationship. Bagian dari constraint. Semua ada di belakang. Semua ada di belakang. Ini tadi ya. Kalau pertama kali pakai cost, di akhir tahun bisa milih cost atau fair value. Sekarang saya nanya nih. Pernah dengar market value? Fair value dan market value sama enggak? Kalau artinya kan satunya nilai wajar, satunya nilai pasar. Sama enggak? Fair value dan market value sama enggak? Kalau beda, bedanya di mana? Nah ini keterangannya. Saudara-saudara, tiga-tiganya ini fair value. Tiga-tiganya ini fair value. Tapi yang paling tinggi adalah level 1. Fair value itu gampangannya gini. Kalau mau transaksi, kira-kira berapa uang yang harus saya keluarkan? Nah yang level 1 itu hanya berlaku untuk harga saham. Saya ulangi ya. Level 1 itu hanya berlaku untuk harga saham. Kenapa? Karena hanya harga saham yang ada listnya. Yang ada quoted. Quoted ya. Terkuotasi, tertulis. Ada kan ya? Harga saham, PT Tima. Sekarang berapa saat penutupan? Iya kan? Coba harga cabai keriting di pasar. Berapa? Biasanya ada di berita Pak. Tapi ada informasi tertulisnya kayak harga saham. Maksudnya ada enggak institusi tertentu yang membuat daftar harga bahan baku? Bahan kebutuhan pokok kan enggak ada. Jadi harga saham itu level 1. Level 2 inilah yang disebut sebagai market value. Harga pasar. Berapa harga tanah di Siwalan Kerto? Sekian per meter persegi. Itu market value. Tapi ada enggak pernah dapat informasi tertulis daftar harga tanah yang resmi? Kan enggak ada. Beda sama harga saham. Chapter 6. Besok, minggu depan. Itu implementasi dari level 3. Saya enggak bisa dapat harga terkuotasi. Saya enggak dapat market value. Saya ngitung pakai rumus matematika. Nah itu fair value juga tapi level paling bawah. Ketika saya enggak bisa dapat level 1 dan level 2. Namanya salah satunya besok kita pelajari present value. Present value. Sabar ya pas chapter 6 nanti. Matematika banget. Ini tadi sudah revenue recognition. Expense juga sudah. Full disclosure tadi. Cuma hati-hati ya. Walaupun tadi saya katakan akuntansi itu open banget. Walaupun belum ditanya. Tapi ini pilihannya. Mau open yang detail atau yang ringkas. Kondensi itu ringkas. Terlalu detail, kepala juga pecah. Katanya kuliah saya itu terlalu detail, lama gitu ya. Tapi saya harus memilih ya. Kalau ringkas, juga nanti yang suka detail sulit. Ya saya pilih yang terjelek lah ya. Cost tadi sudah ya. Bahwa cost itu harus lebih kecil lah. Oke. Saya buatin apa? QR ya. Saudara-saudara yang Android khususnya itu harus pastikan GPS-nya itu memang di sini ya. Karena kadang-kadang yang Android walaupun dia scan dari sini dianggap tidak di Petra. Jadi dianggap Alpha. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.